Intro Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Sama sekali saya Sia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga Nah, keluarga Indonesia memiliki banyak anak di rumah pastinya memang menyenangkan ya dengan tingkat pola mereka yang lucu-lucu dan mereka punya karakter yang unik-unik tapi biasanya parents di rumah ini pernah nggak sih memikirkan jarak yang ideal usia anak yang pertama mungkin dengan anak kedua atau anak kedua dengan anak ketiga gitu ya kalau dari dua hal sendiri sebenarnya idealnya disini adalah jaraknya sekitar 2 tahun 9 bulan tapi apakah itu memang yang ideal dan berlaku pada semua keluarga atau memang ada hal-hal yang berbeda ini yang akan kita bahas hari ini bersama sih kalau kita dengan Antti Jovita kita bersama langsung ya Halo Antti, apa kabar? Halo Dika, luar biasa Aduh seger banget hari ini deh Sama kayak Dika Dika gimana kabarnya? Aku baik Antti Oke Antti, ini bicara tentang menjaga atau melihat bagaimana usia yang ideal antara jarak anak masing-masing begitu ya Antti ya Kalau Indonesia tuh ada ungkapan banyak anak, banyak rezeki gitu ya Nah ini kan sebenarnya mungkin banyak rezeki karena makin banyak keberkahan, banyak kebahagiaan di rumah Tapi mungkin saat dewasa itu sudah enak ya Tapi saat melihat kecilnya ini mungkin anak baru usia 1 tahun atau 2 tahun sudah punya baby lagi, punya anak lagi Ada keriwahan sendiri dari sisi orang tua Tapi kalau dari anak sebenarnya dengan jarak usia pendek sendiri itu ada nggak sih impactnya? Iya, benar sekali Jadi mengapa oleh WHO itu diatur gitu jaraknya ya Karena itu pasti ada pertimbangan Nah kalau untuk ibu sendiri pertimbangannya itu sebagai berikut Jadi yang pertama adalah karena asih yang diberikan itu kan hendapnya 2 tahun sebetulnya Oh ya Ya kan memang eksklusif di 6 bulan pertama tapi kemudian disarankan sampai 2 tahun sehingga memang secara nutrisi memang tercukupi Nah oleh karena itu kalau asihnya sendiri diberikan 2 tahun Nah terus kemudian kan dia baru hamil lagi Berarti kan untuk melahirkan lagi 9 bulan Oh iya, oke 2 tahun 9 bulan Supaya memang kita mau make sure bahwa anak yang pertama itu sudah mendapatkan nutrisi yang cukup Gisi yang cukup dari asih Baru kemudian ibu fokus ke gisi anak kedua Itu sebetulnya adalah alasan yang utama gitu Nah kemudian yang kedua adalah alasannya seperti ini Pada saat 2 tahun si ibu sudah selesai memberikan asih kepada bayinya Nah itu berarti secara tubuhnya itu juga sudah siap untuk tadi Kemudian mengisi untuk asih yang baru Kemudian juga kalau kita lihat di bawah 2 tahun Kalau misalnya dipaksakan punya anak jarak antara pertama sama kedua itu di bawah 2 tahun Sehingga yang anak pertama masih disusui Anak kedua mau nyusuk juga Jadi kan akhirnya terbagi nih nutrisinya Sehingga biasanya anak pertama yang harus mengalah nutrisi buat adiknya gitu Jadi tidak secara penuh Kemudian berikutnya adalah Karena kelelahan fisik yang terjadi juga pada saat ngurus bayi itu kan benar-benar malam pumbang Betul Capek banget dan jadi akhirnya capeknya jadi 2 kali lipat Kemudian pada saat menyusui kan adanya kontraksi Sehingga pada saat dia menyusui kontraksi kemudian plus mengandung pula Nah itu kan pasti akan ada kontraksi-kontraksi yang muncul pada saat kehamilan Nah dan berikutnya adalah biasa terjadi mudah lecet gitu ya Kayudaranya atau pembengkakan pada saat memang dipaksakan pada jarak sebelum 2 tahun Karena memang secara fisiologisnya memang tadi belum siap Untuk dipakai oleh 2 anak secara bersamaan gitu Nah tadi Dika menanyakan bahwa itu kalau pada ibunya Kalau sama anaknya sendiri gimana ada nggak sih efeknya gitu Tentunya efeknya lebih ke arah pemberian perhatian dan kasih sayang Atau kebutuhan afeksinya dia Pada saat dia usia 2 tahun kemudian ibunya mengandung gitu ya Artinya pada saat dia lahir Anaknya lahir kan anaknya usianya 3 tahun Nah anak 3 tahun ini berarti dia sudah lebih mandiri secara fisik ya kan Udah bisa mengutarakan dia mau apa Bisa kemudian contohnya dia bisa mandi sendiri Main sendiri juga, makan sendiri Memang harus ditemani tapi dia secara fisik udah siap untuk melakukan Kegiatan-kegiatan mayoritasnya secara sendiri Nah barulah ibu fokus ke adiknya Nah sehingga si yang pertama ini secara kasih sayangnya udah terpenuhi nih Di 3 tahun pertama nih gitu Barulah punya adik Kalau misalnya sebelum 3 tahun dia sudah punya adik Bisa dibayangkan kasih sayang yang dia peroleh Pasti akan terbagi kan sama adiknya Sehingga dia akan merasa bahwa kok mama lebih ke arah sayang dede daripada aku Kok mama lebih banyak sama dede waktunya gak bisa main sama aku gitu Jadi kepenuhan kasih sayangnya itu gak terpenuhi betulnya Ada yang hilang disitu Oke jadi sebenarnya tadi balik lagi bahwa Dua-duanya berdampak begitu ya Baik dari segi orang tua maupun dari anak-anak Bahwa sebenarnya di orang tua itu belum siap Badannya belum siap Psikisnya juga belum siap Karena ini kan satu pengalaman di baru juga memiliki anak Dan harus berbagi lagi dengan anak lainnya gitu ya Dan dari anak-anak tadi Belum lengkap nih Belum lengkap kasih sayangnya Sampai di usianya Tapi sudah ada lagi nih yang baru harus berbagi Nah ini memang perlu banget ya nanti ya Untuk bisa dijeda dengan ideal Tapi bisa juga ada beberapa hal yang kondisinya memang akhirnya Kemobolan, keboblasan, tidak terencana Akhirnya memang jaraknya jadi tidak ter Ya mungkin bukan jarak yang ideal Nah kondisi-kondisi semacam ini tetap harus kita hadapi Harus juga ditanggul lagi Karena sudah terjadi juga gitu kan Sudah ada tanggung jawab baru dititipan Tuhan Mungkin itu nanti kita bahas Tapi setelah jadah ya nanti ya Oke Oke Nah keorganisian jangan kemana-mana Makin menarik pembahasan kita Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!